Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan sukses selalu ya! Kali ini kami akan berkunjung ke tipe Ruby, tipe ketiga dari 5 tipe rumah yang ada di Emerald Residen Sepatan. Tipe Ruby terdiri dari 2 lantai seluas 48 meter persegi dengan ukuran tanah 60 meter persegi atau 5 x 12 meter. Terdiri dari 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 carport, 2 mini garden, dan 1 dapur luar. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu apa aja yang ada di tipe ini. Kita mulai dari bagian depan bangunan. Jika kita amati, keseluruhan bangunan bernuansa coklat sama seperti nuansa tipe-tipe lainnya yang ada di Emerald Residen Sepatan ini. Pintu, kusen, dan tembok terdiri dari paduan warna putih, coklat muda, dan coklat tua. Dinding lantai 2 bernuansa coklat muda, sedangkan lantai 1 bernuansa coklat tua dihiasi dengan aksen kayu di dinding bagian depan. Ukuran jendela relatif besar sehingga kita bisa memaksimalkan cahaya yang masuk dari luar saat pagi dan siang hari. Dinding menggunakan material hebel dan yang berbatasan langsung dengan rumah lain menggunakan dinding dua lapis. Atap menggunakan rangka bajaringan dengan genteng beton berwarna hitam. Untuk listrik, tipe ruby menggunakan daya sebesar 2.200 Watt. Lanjut ke area carport. Carport berukuran lebih kurang 4x4,5 meter menggunakan bahan semen dengan motif garis-garis. Jika digunakan untuk parkir 1 unit kendaraan 7-seater, masih ada sisa area yang cukup untuk parkir sepeda motor. Terdapat keran air yang diletakkan di dinding dan bio-sepi tank ditanamkan di bagian bawah carport. Di sebelah carport, terdapat mini garden berukuran kira-kira 1x4 meter yang lokasinya berada di depan pintu utama. Di antara pintu utama dan mini garden, terdapat area teras kecil dengan keramik berwarna gelap. Sekarang kita masuk ke dalam rumah. Saat memasuki rumah, pertama-tama kita akan menjumpai ruangan berukuran lebih kurang 4x3 meter berlantai keramik. Ruangan ini dapat difungsikan sebagai ruang tamu. Jendela yang menghadap ke depan rumah berukuran cukup besar dari dasar lantai sampai ke langit-langit. Terdapat box MCB dan stop kontak untuk AC di bagian atas. Di bagian bawah tangga, terdapat ruang yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Jika kita lihat di bagian atas ruangan, desain langit-langit dibuat berdimensi dan telah dipasang 2 buah lampu downlight. Di lantai 1, terdapat kamar mandi berukuran lebih kurang 1,5 x 2,2 meter. Bagian lantai menggunakan keramik warna hitam dan dinding berwarna krem yang menutup penuh sampai ke langit-langit. Closet duduk menggunakan merek Toto dan peletakan shower berada di area depan closet. Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara dari luar, terdapat 1 buah jendela kecil yang menghadap ke area karbon. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian belakang rumah. Dari ruang tengah ke bagian belakang dibatasi oleh pintu kaca model geser. Pintu model ini dapat bermanfaat untuk menghemat ruang, sehingga sangat cocok untuk desain rumah minimalis. Bagian belakang memiliki luas 3,5 x 5 meter yang terdiri dari area berlantai keramik dan area lahan terbuka. Di area berlantai keramik, terdapat meja dapur beserta tempat cuci piring. Untuk ketersediaan air bersih, developer sudah menyediakan sumur bor dan pompa air. Itu tadi ruangan-ruangan yang ada di lantai 1. Yuk kita naik ke lantai 2. Di lantai 2, terdapat satu kamar mandi berukuran 1,657 x 2,2 meter. Lantai menggunakan keramik warna hitam, sementara dinding menggunakan material keramik berwarna krem yang dipasang menutupi seluruh dinding hingga menyentuh ke langit-langit. Di depan pintu, terdapat wastafel merek Toto. Sementara, shower ditempatkan sejajar dengan ploset duduk yang juga bermerk Toto. Di sini, terdapat jendela kecil yang menghadap langsung ke area belakang. Bagian langit-langit sudah dipasang satu buah lampu tipe downlight dan sudah terdapat stop kontak untuk pemanas air. Oke, kita beralih ke kamar depan. Kamar ini berukuran 2,5 x 2,8 meter berlantai keramik yang bisa digunakan untuk kamar anak. Terdapat aksen jendela kaca vertikal yang membuat kamar terlihat artistik. Selain itu juga terdapat jendela besar yang menghadap ke bagian depan rumah, tepat di atas karpor. Untuk listrikan, terdapat stop kontak, saklar, stop kontak untuk AC di bagian atas, dan juga lampu model downlight. Nah, sekarang kita lihat kamar utamanya. Kamar ini berukuran lebih kurang 2,8 x 3 meter. Terdapat jendela yang menghadap ke area belakang rumah. Seperti kamarnya sebelumnya, di area langit-langit, telah terpasang lampu model downlight. Untuk listrikan, juga sudah tersedia stop kontak, saklar, dan stop kontak untuk AC di bagian atas. Perhari ini, unit ruby dijual dengan harga Rp 527.430.000. Jika ingin melihat tipe rumah lainnya di perumahan ini, teman-teman bisa klik linknya di description box di bawah ya. Semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton channel kami. Bye-bye!